Intro Halo selamat sore pemirsa Jaya TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya sore hari ini kembali hadir di hadapan layar kaca Anda. Selama 30 menit ke depan, izinkan kami menemani Anda dalam program dialog Papua menyapa edisi Rabu 31 Juli 2024 bersama saya, Odeodata Hermina Julia. Sore ini topik yang akan kita ambil yaitu netralitas penyelenggaran negara dalam pilkada bersama Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua, Bapak Yohanes Y.B. Rusmanta. Selamat sore Pak Yohanes telah hadir di studio pada sore hari ini. Selamat sore pemirsa Jaya TV dimanapun Anda berada, Ibu Ode yang ciriak pada hari ini, semoga pembicaraan kita bisa lebih maksimal. Oke, kita langsung mulai aja Pak ya topik diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin Pak Joko bisa awalnya bisa menjelaskan soal apa sih tugas dan fungsi sebenarnya Ombudsman ini. Mungkin sebagian sudah mengetahui, tapi sebagian besar mungkin kayaknya masyarakat belum terlalu paham apa sebenarnya tugas Ombudsman dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di Indonesia, tapi khususnya kita di Papua ini. Baik, terima kasih. Pertama-tama kami mau ucapkan terima kasih atas kesempatan kami diundang dalam siaran atau acara ini. Ini kesempatan bagi kami juga untuk mensosialisasikan apa itu Ombudsman Republik Indonesia dan apa tugas dan fungsinya di tengah-tengah masyarakat. Jadi pemirsa yang beriman, Ombudsman Republik Indonesia itu sebuah lembaga negara. Dia bukan swasta, bukan perorangan, bukan juga NGO atau Non-Governmental Organization. Tapi dia itu lembaga negara yang dibentuk dengan undang-undang. Sejarahnya cukup panjang, tapi pokoknya intinya setelah reformasi, zaman pemerintahan Gus Dur atau Presiden Abdurrahman Wahid, beliau mendirikan apa yang disebut dengan Komisi Ombudsman Nasional atau disingkat KON, itu pada awalnya. Kemudian pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dibentuklah Ombudsman Republik Indonesia dengan undang-undang nomor 37 tahun 2008. Nah, jadi Ombudsman itu lembaga negara yang tugasnya apa? Tugasnya itu untuk mengawasi pelayanan publik. Siapa yang diawasi? Yang diawasi adalah penyelenggara pelayanan publik itu bisa penyelenggara negara, bisa pemerintahan, bisa BUMN, BUMD, bisa swasta, atau bahkan perorangan dengan catatan bahwa dia menggunakan dana APBN atau APBD seluruhnya atau sebagian. Saya dibilang vertikal gitu ya? Mau vertikal, mau tonom bisa, semua. Pokoknya yang berkaitan dengan penyelenggara negara, yang dibiarkan negara, bertindak tersama negara itu, dia melaksanakan tugas melayani publik. Nah, itu yang diawasi oleh Ombudsman. Bisa diberikan satu contoh atau dua contoh lah? Untuk kita yang saat ini yang sudah dikerjakan oleh Ombudsman Papua, contohnya seperti apa? Sebenarnya kalau contoh cukup banyak. Maksudnya yang lagi hits lah. Seperti itu, iya. Ada beberapa yang kami terima laporan, kemudian kami berusaha untuk memfasilitasi supaya laporan itu bisa dilanjuti. Itu yang paling agak viral lah, bukan paling viral juga. Akhirnya baru-baru ini di Kabupaten Mimika. Kebetulan di Provinsi Papua Tengah. Kebetulan kami masih wilayah kami, ada seratus sekian ASN yang dilutasi oleh pimpinan daerah di sana, Bupati. Kemudian ASN tersebut merasa keberatan. Kemudian mereka mengadukan hal tersebut ke beberapa lemah negara, termasuk Ombudsman. Nah, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, ternyata Ombudsman berpendapat bahwa Bupati pada saat mengeluarkan surat keputusan berupa mutasi itu, ada unsur maladministrasinya. Oh, yang 138 itu ya? 138, sehingga akhirnya juga berdasarkan rekomendasi dari lembaga lain itu, KASN, Ombudsman meminta kepada Bupati untuk mengembalikan, membatalkan SK tersebut dan mengembalikan posisi jabatan-jabatan itu ke posisi semula. Nah, tentu dengan mekanisme, karena pemerintah kabupaten itu dibawa kementerian dalam negeri, ya pasti harus berkoordinasi dengan menteri dalam negeri dalam hal ini. Nah, itu salah satu. Ada juga yang lain, misalnya masalah pelayanan BPJ, contoh pelayanan kesehatan, mungkin pasien atau masyarakat merasa pelayanan yang diberikan terlalu lama, berlarut-larut atau mungkin kurang, nah itu mereka mengadu, nah ternyata setelah difasilitasi, itu juga mendapat respon dari rumah sakit, ya kita sebut saja misalnya rumah sakit Jayapura, ada pasien yang merobat dan dia merasa bahwa pelayanan lambat, tapi setelah kami komunikasikan dengan pihak rumah sakit dok dua pada saat itu, responnya cepat, mereka tangani pasien dan akhirnya itu bisa dilayani sebagaimana mestinya. Nah, contohnya seperti itu. Ada lagi contoh yang lain. Berarti sekarang saat ini ombudsman ini masih seluruh satu tanah Papua ya? Masih provinsi Papua lama. Oh, berarti ya masih lama semua. Provinsi ya, provinsi induk. DOB semua juga masuk ke situ. Selatan, Tengah, dan Pegunungan. Kalau Papua Barat dan Pada Daya itu ada sendiri di Monokwari. Kalau dilihat dari sejak adanya ombudsman di Papua ini, untuk tingkat aduan masyarakat ini apakah terus meningkatkah atau stagnan saja dia? Kalau kita lihat statistiknya, kebetulan kami punya sistem informasi ada, itu aplikasi namanya Simpel. Itu kita bisa lihat data yang, data harian bahkan laporan masuk, selama 12 tahun terakhir ini, atau Simpel sendiri dicatat itu sepengetahuan saya 10 tahun terakhir ini, itu memang jumlah laporan itu meningkat setiap tahun. Nah, tapi laporan itu ada kategorinya. Ada yang sifatnya konsultasi, ada yang sifatnya laporan, ada yang sifatnya tembusan, dan ada juga yang, apa namanya, inisiatif atas perkerasan sendiri, atau inisiatif ombudsman untuk mendalami sesuatu. Sepertinya apa? Seperti contohnya apa itu? Ada beberapa. Ini sedang jalan, jadi kami belum bisa sampaikan. Tapi yang lalu-lalu itu ada misalnya di portal ini, portal ombudsman, yang ada di, bukan penutup jalan, yang ada di Doglua itu. Oh, Doglua, iya, iya, iya. Yang ditarik retribusi. Memang ada laporan aduan masyarakat, terus kemudian kami, inisiatif sendiri juga, ada juga beberapa highline yang, berlilingan sih sebenarnya dengan, dengan laporan yang masuk, jadi kami akhirnya pakai inisiatif sendiri. Nah, cuma agak beda kalau inisiatif sendiri itu, kita membutuhkan sebenarnya data lebih banyak, seperti itu. Jadi, sebenarnya kami sangat dibantu oleh masyarakat ketika ada laporan. Itu, apa, menjadi, apa, dasarlah bagi kami untuk bertindak. Karena, pasti, itu akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Berarti ombudsman ini bisa jemput bola juga ya? Misalnya, ada kasus yang mungkin lagi viral di Medsos gitu, yang keterkaitan dengan pelayanan publik, bisa menjemput bola juga? Atau, duduk diam saja, tunggu laporan dari masyarakat? Atau bagaimana? Bisa doa-doanya. Cuma kita lihat mana yang, mana yang, apa namanya, menurut kami itu dibutuhkan. Nah, contoh yang kemarin agak ramai itu, demonstrasi menyukerasa dari dokter-dokter, subspesialis dan spesialis. Nah, itu memang kami, cuma ada konsultasi, tidak ada laporan yang masuk. Nah, kalau berdasarkan laporan, kami tidak bisa langsung bertindak, karena sipannya itu konsultasi. Tetapi, dengan administratif sendiri, kami bisa menghubungi pihak-pihak yang bertanggung jawab, lah begitu. Pihak-pihak yang bertanggung jawab, seperti ya Pak Gubernur sendiri, ada inspektorat, ada keuangan, ada dinas kesehatan. Itu kalau kita komunikasi, kemudian ternyata sudah ada, apa namanya, solusinya. Dari pusat, ada ya seperti, bantuan lah, begitu. Sehingga akhirnya, masalah itu bisa dipecahkan. Jadi, sebenarnya, cara pandangnya itu, bahwa, siapapun bisa saling bantu, bahu-membahu, sehingga permasalahan yang dihapin oleh masyarakat itu, bisa kita bisa temukan jalan keluar secara bersama-sama. Ini pelayanan publik ini, apakah terhadap pelayanan publik pemerintah, atau dari sektor swasta juga bisa? Kalau sektor swasta tadi, masuk kategori yang tadi. Masuk kategori yang tadi, bahwa dia, bekerja atas, atas, apa, APBD, atau APBN, sebagian, seluruhnya itu bisa. Kayak pekerjaan barang dan jasa gitu ya? Atau yang lain, pokoknya, mencakup, menghajati rupu orang banyak, misalnya, masalah, minyak goreng, kelangkan minyak goreng, kita bisa kelangkan bahan bakar tempoh hari, kita bisa masuk. Kalau untuk saat ini, Pak, dari aduan-aduan masyarakat itu, didominasi oleh dari mana saja, Pak? Kalau yang paling tinggi di Papua, selama tahun 2023 itu, sampai 2024 ini masalah pertanahan. Oh. Agraria, iya. Banyak yang dominasi. Masalah, apa, sertifikat, hak kulayat, salah ukur, menurut pelapor, seperti itu. Ya, dalam proses. Banyak yang, apa, selesai juga. Tapi itu di Papua, khusus seluruh Papua ya, hampir sama, rata-rata itu soal pertanahan itu ya? Seluruh Papua. Kalau soal kinerja-kinerja, apa ini, pelayanan publik pemerintahan gitu, yang gimana, Pak? Kalau selain bidang agrara tadi, ada juga administrasi umum. Itu pengurusan KTP, pengurusan kartu keluarga, pengurusan paspor, segala macam itu. Itu kemudian, urusan di kepolisian. Berarti masyarakat sudah mulai tahu soal ombudsman ini ya, apa ini? Tapi kalau kita lihat sebarannya di kabupaten kota, ya kota Jayapura yang masih paling tinggi. Paling tinggi ya? Ya, karena, ya bisa jadi karena penduduknya memang banyak, tapi juga akses ke kantor ombudsman itu mudah. Ini yang kami mungkin mohon bantuan teman-teman dari media, Jaya TV juga, edukasi kepada masyarakat. Artinya bahwa untuk mengakses layanan di ombudsman itu tidak harus datang. Nah, nanti mungkin bisa ditayangkan nomor pengaduan, bisa lewat WA, bisa menggunakan media sosial. Sekarang kan banyak yang mengadu ke media sosial, bahkan berdua pun ke media sosial. Itu bisa ada media sosialnya, bisa tolong ditayangkan. Ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter. bisa juga lewat email, bisa juga langsung melapor ke website-nya ombudsman, ombudsman.go.id, bisa juga ke lapor.go.id. Nah, yang unik untuk lapor.go.id ini uniknya adalah sekali kita melapor ke situ, itu langsung dihubungkan ke instansi yang bersangkutan. Nah, misalnya contoh, kita lapor ke PLN misalnya, tentang pelayanan kelistrikan. kita lapor PLN, dalam waktu 60 hari kalau tidak dilayani, itu otomatis masuk ke ombudsman. Oh, ada dia pengen didang. Nah, itu kami akhir-akhir ini sering dapatkan laporan dari lapor.go.id itu. Oke. Pemirsa, kita tahan dulu diskusi kita pada sore hari ini. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Dialog Papua Menyapa. Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Dialog Papua Menyapa bersama saya masih tetap tidak berubah hari ini. Bapak Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Papua Bapak Yohanes B.J. Rusmanta Pak Joko. Pak Joko, sekarang ini kita kembali ke materi topik sebenarnya kita ini. Tadi ini di awal kan kita sudah sedikit mengulik soal apa sih itu kerja-kerja ombudsman yang sudah dilakukan Ombudsman Papua selama ada di bumi cendrawasi ini Pak. Yang sekarang kami mau tanya ini Pak dengan topik kita soal netralitas ini Pak. Ini kan Agustus, ini itulah kita Agustus, September, Oktober, 4 bulan lagi kita akan menuju ke pemuliukada yang pastinya akan lebih ribut daripada Pilek dan Pilpres. Khususnya mengenai netralitas para ASN ini. Ini kayaknya saya sempat baca ini ombudsman ini punya tugas untuk memplototin ini ASN-ASN yang mungkin menggunakan fasilitas publik atau ini untuk misalnya menggunakan sebagai sarana kampanye. Ini gimana Pak? Joko. Iya. Sebenarnya tugas untuk mengawasi pemilu maupun pemilu keadaan maupun bentuk-bentuk pemiliran umum yang ada di Indonesia ini adalah tugas lembaga negara juga yang namanya Bawaslu, Bawaslu. Pengawas Pemiliran Umum. Ada Bawaslu. Nah, tetapi konteksnya disini adalah bahwa ombudsman mengawasi pelayanan publik. Nah, jadi kita kita berperspektif, berpandangan bahwa pemilihan umum itu adalah bagian dari pelayanan publik. Ya, tentu pasti sumber daya yang kita kerahkan tidak semasif Bawaslu karena mereka memang yang sebagai leading sector untuk pengawasan. Ada juga kepolisian dan kejaksaan itu namanya Gakumdu itu mereka memang berkoordinasi kami juga beberapa kali berkoordinasi dengan Gakumdu tingkat provinsi untuk melihat sejauh mana kesiapan kita semua dalam rangka menghadapi pemilihan kepala daerah yang akan datang ini. Nah, kembali ke tadi soal pelayanan publik bahwa ada dua hal yang penting untuk kita sadari bersama-sama tentang pilkada ini pertama adalah hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik di bidang pemilu tadi itu hak konstitusi hak konstitusional atau namanya hak politik ya hak untuk memilih hak untuk dipilih itu bagian dari hak sebagai warga negara untuk apa menyalurkan aspirasinya nah misalnya warga negara A atau warga negara B ini karena satu dan lain hal dia tidak bisa ikut memilih atau karena satu dan lain hal dia tidak bisa mendaftarkan sebagai calon nah padahal seharusnya bisa nah ini kan artinya ada malat listrasi hak dia dirungikan nah dia bisa melapor ke kanal-kanal ke lembaga-lembaga yang ada bisa ke bawah aslu atau bisa ke ombudsman nah misalnya contoh kemarin waktu pemilihan MRP atau pemilihan DPR DPR Provinsi atau kabupaten kota itu legislatif itu ada gitu terjadi seperti itu nah nanti saya akan jelaskan dimana peran ombudsman ketika suatu malat listrasi terjadi nah tapi dari awal kita lihat dulu perspektifnya perspektifnya bahwa kita ombudsman melihat pemilu sebagai salah satu proses pelayanan publik hak yang kedua adalah hak partai politik jadi partai politik itu punya hak juga mulai dari pendaftaran partai politik kemudian keikut sertanya dia di dalam di dalam pemilu kemudian hak dia untuk melakukan kampanye dan sebagainya itu sudah diatur undang-undang dan sudah ada yang mengatur sudah ada yang mengawasi sudah ada panitianya sudah ada wasitnya nah kalau pertandingan jalan misalnya pemain merasa bahwa wasit kurang adil atau merasa bahwa panitia kurang menjadikan fasilitas dengan baik nah itu ombudsman bisa bertindak sebagai pengawas dari kompetisi ini secara umum begitu berarti termasuk mengawasi juga bawas lo ya termasuk mengawasi juga bawas lo terus kan itu tadi dari kejaksaan ini kan ada yang tergabung dalam gak kumdu itu nanti perannya ombudsman disini mengawasi juga gak kumdu atau bagaimana kalau kita masuk itu memang agak apa-apa agak banyak menjelaskan tapi pokoknya untuk masyarakat secara sederhana saya mengatakan begini kalau dalam kepemiluan itu kan ada pelanggaran jenis-jenis pelanggaran nah nanti ketika kita melaporkan pelanggaran kan ke bawah aslo kan nanti dipilah apakah nanti dia masuk ke pelanggaran kode etika pelanggaran administrasi atau pidana kalau dia masuk ke pidana kan pasti jalurnya ke kepolisian dia diproses melalui jalur pidana tapi tetap juga diawasi ombudsman diawasi ombudsman ya kerjanya polisi kita lihat kita pantau kita awasi nah misalnya misalnya bapak ex beliau melaporkan harusnya dalam waktu tiga hari atau satu minggu prosesnya sudah bisa dilaksanakan oh ini sampai dua minggu misalnya melewati batas waktu akhirnya dia bisa lapor ke ombudsman gitu ombudsman bisa lihat dari sisi melalui administrasi itu pun berlarut atau tidak dilayani nah sebenarnya apa istilahnya kita memastikan proses yang sudah diatur itu bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya nah kadang-kadang kan kejadian di lapangan kan beda orang bilang latihan lain main lain itu kadang-kadang pengaruh kita tidak minta-minta misalnya perubahan cuaca ekstrim atau ada sesuatu apa keadaan yang kita tidak bisa kontrol nah sehingga akhirnya para petugas di lapangan tidak bisa bekerja dengan baik nah semua itu kita lihat bagaimana proses itu terjadi sehingga akhirnya kita bisa mencari jalan keluarnya yang sebaiknya seperti apa nah pokoknya prinsipnya begini prinsipnya itu bahwa Bootsman itu walaupun dia lembaga pengawas dia bukan lembaga pemirian saksi tapi dia sebagai lembaga yang memberi pengaruh kalau lembaga pemirian saksi itu sudah ada pengadilan termasuk ini juga mengawasi netralitas ASN ini juga nah tadi itu perspektif mengenai pemilu dalam perspektif pelayanan publik sekarang kita masuk ke netralitas kita ingat bahwa ASN kemudian atau secara lebih umum itu penyelenggara-negara ada kepala kampung ada TNI ada Poldri ada pejabat negara ada hakim ada orang-orang yang mendapatkan gaji dari pemerintah dan untuk menjalankan tugasnya ketua RT kalau kita bilang tukang parkir juga kalau dia bekerja untuk perusahaan daerah parkir bisa disebut sebagai penyelenggara-negara atau petugas pelayanan publik nah seperti itu jadi semua itu termasuk ASN harus menjalankan tugasnya seadil-adilnya sesuai dengan apa tugas dan fungsinya yaitu melakukan pelayanan publik nah bayangkan kalau seorang pelayanan publik public servant itu dia tidak adil atau diskriminatif karena alasan pilihan politik tadi nah itu kan akhirnya merugikan kepentingan publik seperti itu tapi kalau di ASN ini kan juga ada APIP tuh yang apa kayak intelijennya pemerintah apa pengawasan internal itu pemerintah itu gimana apakah dengan ombudsman ada semacam apa saling sharing atau ini atau enggak sebenarnya pekerjaan itu saling mensupport artinya begini semua laporan yang masuk ke ombudsman itu ada syaratnya syarat pertama identitasnya harus jelas dia punya nik koronologinya tapi ada syarat yang tidak boleh lupakan adalah bahwa dia harus melapor dulu ke lembaga yang APIP itu ya lembaga yang dia sedang laporkan itu misalnya dia tadi urusan dengan kenapa ini bawas lu urus ini lama sekali saya punya laporan ini nah sebelum masuk kompudsman dia harus kembali ke bawas lu lagi tanyakan bisa tidak diselesaikan kalau tidak bisa berrekomitmen nah di setiap lembaga itu punya pengawas internal pengawas internal siapa itu atasan langsungnya gitu atasan langsungnya itu pengawas internal terus kemudian ada inspektorat ada inspektorat pemerintah daerah bahkan umusman sendiri punya inspektorat juga ada seperti itu kepolisian punya ada provos dan ada apa namanya propam kemudian sampai lembaga pengawas kepolisian kejaksaan juga seperti itu bahkan hakim juga punya pengawas internal hakim ada juga komisi judicial semua itu berfungsi jadi pengawasnya berlapis-lapis termasuk Dewan Perlindungan Rakyat tapi kalau mandek bisa ke ombudsman kan misalnya kalau mandek istilahnya pengawas internalnya dianggap tidak menjalankan tugasnya sehingga keluhannya dia itu tidak jalan dia bisa ke ombudsman jadi istilahnya itu penjaga gawang terakhir untuk aduan bisa dibilang begitu ya bisa dibilang begitu juga tapi kalau melihat selama ini 4 bulan ini apakah melihat tenaga ombudsman ini kan tidak banyak ini gimana iya sehingga akhirnya jadi istilahnya kalau dokter itu tidak mau capek kerja dia harus mempromosikan kesehatan masyarakat artinya begitu penjagaan artinya pengawas yang paling dekat itu adalah masyarakat masyarakat bisa mengawasi kemudian satu aktor sosial yang penting itu adalah pers bapak ibu yang bekerja di pers mereka lah mata dan telinga masyarakat mereka yang langsung ber apa istilahnya kontak langsung dengan semua aktivitas masyarakat termasuk pemilu ini jadi apa istilahnya dengan keterbatasan yang ada bukan hanya ombudsman yang terbatas semua terbatas polisi juga terbatas kejaksan juga terbatas mawasu juga terbatas tapi dengan apa istilahnya kesadaran masyarakat yang semakin meningkat itu banyak pelanggaran-pelanggaran yang bisa dicegah sejak awal misalnya tadi ibu sebutkan netralitas ASN ya saya pikir kalau dengan kesadaran apa kecerdasan masyarakat yang sudah semakin meningkat kesadaran masyarakat termasuk ASN juga meningkat akhirnya berpandangan atau sadar bahwa posisi sebagai penyelenggaran negara entah sebagai ASN entah sebagai para negara itu sebagai tanggung jawab bukan sebagai alat kekuasaan untuk membuat pelanggaran atau menguntungkan diri sendiri atau kelompok tapi dia lebih ke apa istilahnya tanggung jawab untuk semakin membuat kualitas demokrasi ini semakin besar nah ini yang satu hal yang penting saya kira kita sama-sama bisa sadari bahwa proses demokrasi ini bukan hanya sekedar pesta omong kosong gitu ini suatu proses yang melahirkan pemimpin melahirkan pemimpin daerah selama lima tahun ke depan jadi kalau kita prosesnya keliru itu akan menghasilkan hasil yang tidak sesuai juga orang bilang proses yang buruk menghasilkan output yang buruk juga seperti itu jadi saya kira kalau kita sama-sama kawal proses ini pemilu kada ini dengan secara demokratis secara jurdil secara luber itu kita yakin calon-calon yang mendaftar itu akan terseleksi dengan baik sehingga akhirnya calon memang yang berkualitas dia akan unggul dan kemudian dia akan dipilih oleh masyarakat seperti itu oke pak jokoh kita tahan sebentar dulu pemirsa kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini untuk itu tetaplah bersama kami dalam dialog Papua Menyapa segera kembali terima kasih pemirsa anda masih bersama kami dalam dialog Papua Menyapa kita langsung saja pak Joko tadi soal kenetralitasan ASN tadi yang ke APIP selain kami apa ada kerjasama dengan semacam inspektorat BKD atau BKN gitu kalau kerjasama secara khusus sebenarnya tidak tapi kerjasama dalam kerangka tugasan fungsi masing-masing jadi yang seperti kami jelaskan tadi bahwa pengawas internal itu adalah atasan langsung kemudian ada lembaga-lembaga kalau pemirsa daerah itu ada inspektorat kalau bagian ASN itu ada BKD baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota dan mereka di dalam BKD itu juga ada bagian yang mengawasi neutralitas ASN jadi kalau secara sistem itu sebenarnya perangkatnya semua sudah ada begitu nah sekarang kami cuma memastikan begitu memastikan bahwa perangkat itu jalan kalau itu semua bisa jalan ya percaya bahwa ASN itu akan menjalankan tugasnya dengan ya sesuai dengan fungsinya begitu jadi dia sebagai abdi negara abdi masyarakat dia tidak mengabdi kepada kepentingan politik tapi dia mengabdi kepada kepentingan bangsa kepentingan negara kepentingan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya itu yang apa prinsipnya disitu seperti itu oke pak misalnya kalau dalam satu ini karena ombudsman ini masih Papua secara sebelum dia OB yang masih yang lama kita bicara soal kepala daerah yang oke lah kalau misalnya kepala daerah yang kayak kita di provinsi Papua ini kan rata-rata semuanya ini untuk gubernur ini kan baru mau bertarung semua tidak ada yang untuk periode kedua incumbent gitu ada dalam pengawasannya ombudsman sendiri ini seperti apa jangan sampai takutnya ASN ini bisa menjadi korban bisa juga menjadi pelaku ini bagaimana pak Joko iya prinsip pertama bahwa para calon ini pasti mereka sudah persiapkan diri harusnya mereka punya pengalaman sebelumnya lah mungkin ada yang dari birokrat ada yang dari dunia korporat ada yang dari apa TNI Polri ada juga yang punya mungkin juga ada jurnalis atau ada ilmuwan dan sebagainya dan mereka sudah punya pemahaman dan pengetahuan apalagi kalau mereka didukung oleh partai politik pasti sudah itulah sudah maksudnya amunis-amunisinya sudah ada itu yang pertama yang kedua prinsip yang pertama seperti itu yang kedua ASN ini kan mesin dia sistem yang jalan yang apa tujuan atau visi dan misinya ditentukan oleh kepala daerah yang akan terpilih ya kalau dua-duanya bisa berfungsi dengan baik bahkan apa tujuan pembangunan yang dirumuskan oleh janjanya kampanye menjadi visi dan misi kepala daerah itu bisa terimplementasi dengan baik selama lima tahun ke depan nah semua proses itu kan prosesnya melewati pilkada nah sekarang kita lihat apakah eh maaf kami lihat dari pengalaman selama ini ya nah pengalaman selama ini bahwa masyarakat itu menilai keberhasilan dari suatu pemerintahan itu berdasarkan pelayanan publik nah walaupun janji kampanye nya manis-manis atau dia membuat monumen atau membuat sesuatu yang viral tetapi kalau pelayanan dasar pendidikan kesehatan pelayanan perumahan keamanan masalah-masalah banjir transportasi itu tidak dilayani dengan baik mahkamah masyarakat bilang wah ini gagal ini seperti itu sehingga ya saya pikir ini juga pesan kepada para kandidat calon yang akan bertarung nah gunakan indikator pelayanan publik sebagai indikator utama untuk apa janji politik untuk tanggung jawab yang akan apa janji yang akan dipertanggung jawabkan nanti dan karena apa karena masyarakat menggunakan ini sebagai indikator untuk menjatuhkan pilihan seperti itu nah ketika itu berjalan ombudsman apa mengawasi itu ada satu persepsi yang sama antara masyarakat pemerintah sebagai penyelenggara negara penyelenggara pemerintahan pelayanan publik dan ombudsman sebagai salah satu lembaga yang mengawas secara internal itu punya persepsi yang sama sehingga yakin dan percaya lama-kelamaan meladministrasi itu akan menurun di masyarakat ya termasuk korupsi KKN apa segala macam itu kan kalau roda birokrasi berjalan dengan baik pemerintahan bisa berjalan dengan baik itu tingkat kepercayaan kepada negara kepada pemerintah juga meningkat itu pasti hal-hal negatif tadi itu akan semakin lama semakin menurun Pak Joko tadi kayaknya Bapak belum menjawab saya soal ASN dia bisa jadi pelaku dia bisa juga menjadi korban dari yang kita bicara soal misalnya calon kandidatnya ini incumbent kalau sebagai pelaku tadi artinya yang bersangkutan dia melakukan ajakan atau melakukan ancaman untuk memilih atau tidak memilih itu pelanggaran jadi bisa dilaporin kayak bawas lu kalau tidak ditangani dengan baik atau Anda merasa bahwa itu kurang ditangani dengan baik bisa kembus berarti sebagai benteng terakhir itu sebagai pelaku tapi kalau dia sebagai korban ASN yang bersangkutan bisa melapor bisa melapor bisa dilaporin oleh kuasanya bisa juga tapi jangan takut bahwa identitasnya dirahasiakan bisa dirahasiakan minta dirahasiakan bisa ada bisa ada juga seperti itu contoh saya misalnya ibu ini saya punya pimpinan ibu mengintimidasi saya untuk memilih calon A atau calon B saya tidak mau tapi karena terpaksa akhirnya saya juga ikut nah karena merasa terancam saya melapor ke umbusman oh bisa ya nah tapi saya minta nama saya dirahasiakan kenapa kalau ketahuan saya akan dipecat atau di diancam atau seperti itu itu bisa dalam bilik kemarin ada gak atau pilpres kalau pilpres kemarin itu yang ada itu bukan laporan tapi konsultasi konsultasi di beberapa tempat mereka konsultasi di Papua ini ya yang untuk pilik dan untuk pilpres kami sarankan ada juga tembusan tapi kalau untuk seleksi MRP itu ada surat masuk kemudian seleksi KPU KPU daerah mereka melaporkan pansel nah waktu itu ada beberapa kabupaten tapi setelah kami periksa ternyata panselnya memang sudah menjalankan tugas dengan dengan baik sudah seperti itu aturannya cuma apa ada beberapa klausul apa di pengumuman yang persepsinya kurang tidak sama antara pandemi seleksi dan berserta begitu yang kira kami sarankan untuk agar pengumumannya itu bisa lebih diperjelas begitu misalnya saya ceritakan sebagai edukasi kepada masyarakat supaya tahu supaya paham misalnya ketika kandidat ini mengikuti seleksi tes akademik tes akademik apa CAT apa segala maksudnya itu nilainya ada ketika dia ikut tes psikotest nilainya tidak ada nah di pengumuman tidak ada tulis begitu akhirnya yang bersangkutan bilang ah kami mau nilai ini yang juga harus ada keluar psikotest tapi menurut yang pandemi seleksi ini tidak bisa diumumkan karena menyangkut kesehatan mental misalnya atau hasil psikologi dari kandidat dan itu kalau jadi diumumkan kan apa ini hal-hal yang siapnya privat begitu menjadi rahasia dari pasien orang yang ikut tes pada saat itu sehingga tidak diumumkan seperti itu selama ini dari aduan-aduan yang diterima oleh ombudsman itu kebanyakan sudah terselesaikan atau di apa istilahnya di oleh apa pelayanan-pelayanan publik ini apa diterima atau bagaimana maksudnya mereka apa atas rekomendasi ombudsman itu mereka ada yang menanggapinya atau enggak ada yang menanggapinya dan tidak kalau yang kemarin kaitannya dengan pemilu itu puji Tuhan bisa di apa selesaikan dengan baik berdasarkan komunikasi tidak sampai laporan yang kita harus harus prosesnya sampai di Jakarta atau sampai di pusat tidak tapi dengan komunikasi itu sudah bisa dijalankan tapi kalau secara umum memang kalau kita di Papua ini masih ada hambatan-hambatan hambatan-hambatannya itu ya ada banyak hal itu yang menurut saya kita perlu ini ya mungkin pesan juga kepada calon pilkada ini calon pemimpin daerah ini ketika Bapak Ibu menjadi pemimpinan daerah yang baru tolong perhatikan pelayanan publik kemudian pastikan bahwa tanggung jawab tugasan tanggung jawab kita sebagai penyelenggara-negara itu kita jalankan sesuai dengan harapan sesuai dengan aturan yang berlaku mudah-mudahan di garis besarnya itu untuk mereka yang nanti 2024-2029 ini soal pelayanan publik ini sangat penting selama ini ada ada reward gak dari ombudsman untuk kepala-kepala daerah yang kalau reward itu kalau mau dibilang reward juga ada setiap tahun itu berupa penilaian terhadap kepatuhan pelayanan publik ya mungkin kalau sesuai dengan rapat pekerjaan nasional kemarin yang kami ikuti tahun 2025 itu kita sudah masuk ke opini pelayanan publik jadi ombudsman akan selama ini kita lakukan survei kemudian menilai setiap pemerintah daerah kabupaten kota dan provinsi terhadap mereka punya kepatuhan terhadap pelayanan publik tidak semua dinas yang dinilai cuma dinas pendidikan kesehatan PTSP Duk Capil sosial yang menyuntuh langsung ke masyarakat dengan puskesmas ada dua puskesmas kalau provinsi ada rumah sakit nah ini ada standar-standarnya dan nilai setiap tahun kita ini dan setiap tahun itu di Papua ini pemda yang punya nilai hijau itu sudah semakin banyak ya selama ini ada dua tapi mudah-mudahan yang kuning yang sedang itu dari dulu merah sekarang yang kuning sudah enam pendah ada saya sebut saja MAPI misalnya MAPI terus Kabupaten Jayapura Yaukimo kita bilang Yaukimo ada di ujung pulau sana tapi bisa meningkatkan pelayanannya itu kami agresiasi seperti itu ada Biak Nungfor Kabupaten Biak Nungfor YAPEN YAPEN tahun lalu 2022 malah hijau 2023 ini agak turun sedikit kuning ya kuning yang langganan itu Jayawijaya kota Jayapura yang hijau ya hijau ya provinsi kita lagi usahakan dengan berbagai perbaikan dulu pernah hijau 2018 kemudian turun ya mudah-mudahan bisa kembali itu yang kami pikir itu bentuk dari reward bahwa nilai apa baik sedang dan rendah itu bukan pekerjaan umus itu memang pekerjaan Bapak Ibu di lapangan dan kami memberi reward kepada mereka yang bisa meningkatkan juga ke pelayanan publik di kepolisian pengurusan SIM STNK eh sorry pengurusan SIM kemudian surat kehilangan apa selamat intel kam di SPKT itu di kepolisian kemudian di kantor pertanahan Gopaten itu juga kami nilai ya hasilnya untuk Papua masih posisi sedang ya kita terus berkoneksi dengan pimpinan kepala dari Kanwil untuk bisa kita ini kan bersama-sama setelahnya tingkatan bersama-sama Pak ini kan tahun-tahun sebelumnya itu kan reward yang diberikan itu kita masih provinsi Induk walaupun sekarang embutsman ini masih ada di Papua apakah nanti reward ini juga diberikan kepada kayak Papua Tengah ada penilaian juga untuk provinsi-provinsi DOB ini ada penilaian cuma tahun ini belum untuk DOB tapi tahun depan kita akan sudah nilai dan itu apa istilahnya ya bisa dijadikan sebagai apa prestasi bagi pemberdayaan karena karena ya ini memang semua dari awal dari input orang-orang yang ditempatkan di situ kemudian fasilitas yang ada sampai output sampai membentuk kepuasan persepsi malamistrasi dari masyarakat itu semua hasil kerjaan dari pimpinan daerah dan aparat jadi saya pikir kalau ini diklaim sebagai suatu keberhasilan pembangunan ya bisa silakan itu memang keberhasilan dan seharusnya penilaian terhadap keberhasilan dari sebuah kepimpinan daerah itu dengan indikator-indikator itu seperti itu oke Pak Joko sebelum kita mengakhiri segmen tutup kita dalam dialog sore hari ini Pak mungkin ada semacam pernyataan penutup atau semacam himbawan kepada masyarakat kita di Papua terutama untuk menjelang pesta demokrasi pemelukada yang menurut mereka atmosfer menurut tanggapan banyak-banyak atmosfernya ini lebih panas dibanding yang Februari kemarin itu gimana kami menghimbau dalam perspektif pelayanan publik jadi ini proses politik proses demokrasi tapi juga proses bernegara kita memilih pemimpin yang akan menjadi sopir menjadi nakoda bagi pemerintah daerah kota maupun kabupaten dan juga provinsi selama 5 tahun ke depan ini penting jadi semua orang berpartisipasi semua warna negara yang punya hak pilih dan hak dipilih ini bukan untuk senang-senang saja ini tanggung jawab kita sebagai warna negara mulai dengan memilih yang benar kemudian membantu mengawasi jalannya proses demokrasi supaya bisa berjalan dengan baik nah kepada mereka yang mengikuti konsentrasi kontestan mengikuti konsentrasi politik ini mengikuti persaingan ini itu ya tanggung jawabnya adalah bagaimana mengajak meningkatkan partisipasi politik di tengah-tengah masyarakat dengan janji-janji yang seharusnya janji-janji seharusnya atau apa janji-janji meningkatkan pelayanan publik di semua sektor nah terutama yang sekarang sedang kita hadapi kalau di Papua ya kita bisa sebut saja stunting misalnya kemudian masalah apa yang berkaitan dengan kesehatan dengan pendidikan itu saya kira yang apa perlu menjadi pekerjaan begitu dan masyarakat menggunakan indikator-indikator itu sebagai apa sebagai kriteria untuk memilih tapi juga menjadi kriteria untuk mengevaluasi jalannya pemerintahan selama tahun berikut tahun berikut tahun berikut sampai 5 tahun lagi nah kalau berhasil mungkin yang bersangkutan akan bisa masuk ke periode kedua nah itu prestasi saya kira nanti hasilnya juga akan dihubungkan dengan tadi itu dengan penilaian persepsi ya sorry penilaian kepatuhan pelayanan publik tadi ada juga yang lain misalnya KPK punya itu integritas integritas itu ada BPK juga saya kira itu semua indikator-indikator untuk pemerintahan yang sehat saya kira begitu ibu terima kasih Pak Joko atas 30 menit perbincangan kita yang tidak terasa kita sudah di penghujung acara kita nanti ada hotline nya ya untuk kalau misalnya masyarakat mau mengadu nanti pemirsa bisa melihat di hotline di bawah ini oke pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini untuk itu mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada sore hari ini kami pamit undur diri dari hadapan Anda selamat sore sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati